Bikin kue lebaran yang sangat simpel Cuma dua bahan saja ini hasilnya cantik dan nyoklat banget Mari kita lihat bagaimana proses pembuatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini sahabat dan bunda sekalian Tiga bungkus oreo Dan pisahkan biskuit dan krimnya Nah ini seperti ini Lakukan ini sampai selesai Setelah semuanya dipisahkan krimnya Masukkan di chopper Lanjut dihaluskan Nah ini sudah selesai Dan masukkan Empat saset Susu kental manis Diaduk Diremas-remas Sampai tercampur Dengan rata Sahabat dan bunda sekalian Terima kasih yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya sahabat dan bunda Mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya Nah ini diremas Sampai seperti ini Menjadi adonan yang Ambil kira-kira 10 gram adonan Lalu dibulatkan Nah ini lakukan Sampai selesai Setelah selesai Ini ambil krim yang tadi Yang putih Sama ini dibulatkan Sampai selesai Nah setelah itu Pipihkan Adonan oreonya Masukkan Krim yang putih tadi Di tengahnya Dan bulatkan lagi Sampai merata Bunda dan sahabat sekalian Nah ini dibulatkan Sampai merata Dan terus Sampai Semuanya selesai Nah ini Coklat batang Dipotong-potong Dan ditim Atau dilelehkan Nah ini caranya Seperti ini Panaskan air Masukkan Wadah kecil Masukkan coklatnya Panaskan Sampai meleleh Setelah coklatnya meleleh Masukkan Kacang tanah Yang sudah Disangrai Dan dihancurkan Ini agak kasar Jangan terlalu lembut Diaduk-aduk Sampai merata Dan Masukkan coklatnya Dan oreonya Ini terbungkus Dengan coklat Dan diamkan Sampai mengeras Lanjutkan ini Satu persatu Sampai selesai Nah bunda dan sahabat sekalian Ini Cuma oreo Dan coklat Jadi makanan Atau Kue kering Untuk lebaran Yang sangat enak Dan cantik Caranya mudah Dan simple Kalian Wajib coba Terima kasih Yang sudah klik video ini Jangan lupa Kasih like Comment Dan subscribe Sampai jumpa Di video yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa